Kami juga memperoleh GAPDIS di 114 di 2019, nah itu yang menjadi payung hukum sehingga bahasa Inggris di DKI Jakarta ini tetap berjalan. Sehingga banyak sekolah dasar yang rekan-rekan ini tetap mengajar bahasa Inggris meskipun dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun itu agak sedikit antara ada dan tiada. Kenapa demikian? Karena dengan kurikulum dulu yang 2013 itu kami tidak diinformasikan atau mungkin memang kurang sampai informasi ke bawah sehingga teman-teman bahwa muatan lokal itu tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah kemudian mengingat kita ini akan mengacu di 2024, semuanya akan menggunakan kurikulum merdeka yang telah ditetapkan menjadi kurikulum tetap nanti di sekolah dasar. Di sana ada tercantum, ada tertulis bahwa bahasa Inggris itu akan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan kemudian menjadi salah satu pilihan di sekolah dasar. Terus mengingat hal itu, sementara kita berdiri dengan di sekolah dasar banyak sekali sekolah yang mengambil bahasa Inggris atau ada bahasa Inggrisnya, lalu rekan-rekan yang P3K dinyatakan lolos tanpa informasi sampai hari ini mau bertanya kepada siapa. Sementara memang kami sudah bersurat ini belum ada jawaban kecuali dari dinas pendidikan, hanya di sana terbentur oleh kebijakan. Nah kami memohon dengan sangat semoga Bapak kami, orang tua kami di sini bisa mengganding kami, bisa menyampaikan, menuntun kami, bisa mendampingi kami agar rekan-rekan ini semuanya bisa mempunyai formasi yang pas khususnya, karena mereka ini adalah tenaga-tenaga pendidik yang sudah lulus passing grade, kemudian mereka mempunyai hak yang sama dengan guru kelas yang lain, bahkan kadang-kadang mengajar lebih dari 24 jam. Nah itu semoga nanti bisa diberikan ruang bahwa di sekolah dasar itu diberikan tempat, sehingga yang mereka lulus P3K ini sebisa mungkin kami berharap untuk bisa mendapatkan tempat di sekolah induk yang ada. Bukan hanya di sekolah negeri, tapi rekan-rekan P3K itu ada di sekolah swasta, juga mengikuti seleksi. Nah ini sampai saat ini nama mereka ada, tetapi mereka ingin kemana? Mereka enggak tahu. Sementara ada kebijakan yang kami ulang kembali bahwa dari kemendikbud ini belum ada jawaban surat dari kami, aspirasi kami, menpan LP juga belum, kami tetap memohon dan juga kami tetap berharap, kami tetap menghormati apapun yang menjadi keputusan dengan beliau-beliau yang mempunyai pemangku jabatan di Dinas Pendidikan maupun kemendikbud maupun menpan LP ini. Semoga melalui kegiatan hari ini atau pertemuan hari ini, kami diberikan kemudahan, kelangsaran, dan semoga harapan kami bisa menjadi sebuah kenyataan. Demikian juga yang guru-guru honor bahasa Inggris di sekolah dasar dan juga guru KKI. Semoga nanti ketika ada P3K diberikan ruang sehingga di sekolah dasar mohon dibuka untuk adanya bahasa Inggris karena mengingat kurikulum di 2024 ini akan menjadi semua sekolah akan mempunyai hak pilih terhadap pilihan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, nanti berbagai hal yang mengacu tentang aspirasi kami ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua, Pak Hartono, melalui paparan yang ada. Itu saja yang menjadi perlu kami, Bapak. Mohon maaf kalau ada hilang kata maupun hilang kultur maupun hilang sikap kami. Kurang lebihnya demikian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Hartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menijin Bapak untuk bicara tentang slide yang paparan kami. Pertama, saya akan bicara tentang latar belakang kebutuhan mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar. Dan yang kedua adalah posisi mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar berdasarkan kurikulum berdekat. Yang ketiga, pendekatan aspirasi yang sudah KKG Guru Bahasa Inggris SD, DKI Jakarta yang sudah dilakukan. Dan yang keempat adalah rekomendasi. Yang kelima adalah implikasi dari rekomendasi terkait dari mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar yang baru. Oke, saya lanjut. Kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa global. Globalisasi. Ya, pentingnya pengenalan bahasa Inggris sedini mungkin, Bapak-Ibu. Jadi kalau bahasa Inggris tidak diajarin sedini mungkin agak sulit menurut kami. Dan yang kedua adalah, ini khusus DKI. Mungkin akan menjadi contoh untuk profesi yang lain. Bahwa kalau DKI saja tidak ada bahasa Inggris khusus di tingkat SD akan sangat prihatin menurut kami. Seperti itu. Dan yang berikutnya, kebutuhan Guru Bahasa Inggris terutama di sekolah penggerak. Ya, terus adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan di tingkat sekolah dasar. Nah, salah satunya pengadaan Guru Honorar. Bapak-Ibu bisa tahu, ke depan Guru Honorar tidak ada lagi. Seperti itu. Ya, oke. Nah, dibukanya formasi P3K Guru Bahasa Inggris SD. Namun untuk tingkat sekolah dasar tidak ada sama sekali. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ya, dan juga ada banyaknya lulusan pendidikan bahasa Inggris dari peguruan tinggi. Dan juga yang terakhir, adanya keluhan Guru Bahasa Inggris yang di SMP. Kenapa bisa begitu? Karena di KURTILAS, kurikulum yang sebelumnya, tidak ada bahasa Inggris di tingkat SD. Jadi, anak-anak belajar di tingkat SMP. Ketika ketemu mereka dengan anak-anak baru yang tidak pernah belajar bahasa Inggris, langsung ujian nasional, Bapak-Ibu. Bisa bayangkan kesulitan Bapak-Ibu guru di SMP. Seperti itu. Itulah latar belakang kami yang kami mau bicara kanan. Yang kedua, kita lanjut karena mengingat waktu yang cepat. Posisi mata pelajaran. Pelajaran Bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Kami ambil berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia, nomor 7, tahun 2022. Standar isi pada usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kami ambil dari Pasal 5, Peraturan Menteri dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang sudah dituangkan, boleh slide-nya berikutnya. Sangat baru sekali, diundangkan di sana dikatakan dari tanggal 10 Februari 2022. Seperti itu, sangat baru. Nah, isinya dalam Pasal berikutnya, slide berikutnya. Pasal 2, ayat 4, di situ dikatakan ada poin, di situ ada highlight. Ya, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai mana dimasuk pada ayat 3. Ya, huruf A merupakan muatan wajib yang nimuat kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi. Nah, saya mau fokus di situ adalah yang poin D itu, bahasa. Bahasa itu apa aja sih, Bapak Ibu? Nah, ini kita berikutnya, kita jelaskan. Mari, di slide berikutnya. Di lampiran, salinan lampiran 2. Ya, bahasa di situ ada 2. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Jelas sekali, Bapak Ibu, bahasa Inggris di situ ada salinannya. Ya, ada teks instruksional, teks multimodal sederhana, dan sebagainya. Ragam budaya di Indonesia melalui teks sederhana. Jadi, jelas sekali. Nah, bahasa Inggris ini kedudukannya tersendiri, Bapak Ibu. Ada di kurikulum Merdeka, khusus SD. Seperti itu. Nah, mengacu keberikutnya, di dalam keputusan Menteri. Berikutnya, keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 20262 M 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 2026 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pengurian pembelajaran. Nah, kami lihat di situ mata pelajaran dari bahasa Inggris merupakan pelajaran yang pilihan yang dapat diselenggarakan. Ya, dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitas penyelenggaran mata pelajaran yang misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Jadi, kami fokus peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Ini perintah dari kurikulum itu sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dan di struktur pun ada jelas. Slide berikutnya. Di dalam struktur kurikulum, MAPEL, mata pelajaran bahasa Inggris SD di jenjang sekolah dasar, jelas. Ada bahasa Inggris di situ 72 jam. Ya, seperti itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Ya, paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, paling banyak slide berikutnya. Oke. Paling banyak 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi, kami mengambil tarik kesimpulan, ya, mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan di kurikulum medika yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan dan pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaran mata pelajaran bahasa Inggris misalnya melalui penyediaan tenaga pendidik. Seperti itu. Jadi, jelas Bapak Ibu. Di sini adalah perintah dari kurikulum itu sendiri. Ya. Kurikulum merdeka. Ya. Pendekatan-pendekatan yang kami sudah lakukan yang selama ini kami sudah selalu sonding ya, banyak sekali aspirasi kami. Yang pertama mungkin kami tentu ke Dinas Pendidikan. Ya. Itu di 10 Maret. Slide berikutnya boleh. Sudah dapat surat balasan. Ya. Ada di lampiran. Ada juga surat aspirasi kami ke Kemendikbud 14 April 2022. Ada buktinya penerimaan surat terlampir juga kalau di sini. Surat aspirasi ke Kemendan, RB 12 Oktober 2022. Ada bukti di penerimaan surat terlampir. Nah, ada peraturan menteri pendidikan. Di sini ada jawaban dari Dinas Pendidikan bahwa peraturan menteri dikatakan bahwa ada tidak linear bahwa tidak ada. Ini karena ada peraturan, Bapak. Ya, di sini peraturan menteri pendidikan dan kemudian nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan. Dan kemudian nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linear guru seberusaha tingkat pendidik. Dan yang terakhir pada saat pembukaan formasi ya, berdasarkan S.E. Direktur General Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya, nomor 4747 garis piling B garis piling GT titik 01 01 garis piling 2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jawaban Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 itu tidak ada sekali lagi. Tidak ada formasi untuk S.D. yang ada hanya untuk S.M.B. S.M.A. S.M.K. S.L.B. S.L.B. ada ya. Seperti itu. Khusus bahasa S.D. tidak ada. Seperti itu. Kita lanjut, Pak. Bapak Biu bisa lihat di sini slide-nya ada salinan-salinan kami jelas banget bahasa Inggris ya hanya ada di tingkat S.M.P. S.L.B. S.M.A. maupun S.M.K. Nah, rekomendasi kami boleh slide-nya di cepat-cepat ya oke berdasarkan kesimpulan jadi berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dan S.E. Direkturat Jenderal GTK nomor 4757 garis miring B garis miring GT titik 01 01 garis miring 2022 kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam pendaftaran seleksi calon PPK tahun 2022 belum membuka formasi untuk artinya bertentangan Pak jadi peraturannya aja bertentangan artinya tidak memberikan slot untuk kami gitu Pak gitu nah rekomendasi kami Bapak Pimpinan Bapak Ibu Anggota adanya revisi ya revisi revisi pada peraturan Menteri Pendidikan ya Kekuduayan Republik Nomor 16 tahun 2019 seperti itu karena kita lihat di bidang kehilmuan bahasa Inggris mempunyai mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP SMA SMK SMP agar agar terjadi apa sinkronisasi antara formasi dan kebijakan yang berlaku ya yang kedua adanya kebijakan baru untuk PPPK bahasa Inggris sekolah dasar yang sudah lulus passing grade untuk ditempatkan pada sekolah Induk itu besar harapan kami Bapak Ibu Bapak Pimpinan jadi yang pertama adalah revisi karena bagaimanapun kan gak mungkin DPR Kementerian Kementerian melawan peraturan tapi saya percaya dengan kepanjangan Bapak Ibu kami tidak menyalahkan siapa-siapa tapi masalah ini sudah terjadi besar harapan kami bisa ada penyelesaian dan solusi tentu dengan bantuan dari Komisi 10 untuk nyambungkan istilah dengan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan sebagainya seperti itu Bapak ya nah implementasi dari rekomendasi kami yang kalau kami lakukan maka tentu akan dibuka formasi guru bahasa Inggris SD ya cincang SD pada P3K dan juga di harapan juga ada CPNS ya yang kedua dibukanya PPG dalam jabatan mata pelajaran Inggris untuk jenjang sekolah da sana PPG ini selama ini hanya ada di SMP SMA ya karena tadi peraturan yang tadi kami selalu mengindu ke atas untuk teman-teman guru yang ikut PPG nah yang ketiga sekolah penggerak bisa memilih mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran intra tentu kali saya jelaskan di kurikun merdeka adalah bagian dan bisa menjadi mata pelajaran wajib dan yang terakhir yang paling penting peserta didik dapat belajar bahasa Inggris lebih awal di jenjang SD itu besar harapan kami jadi mohon Bapak Ketua untuk bisa membantu inilah aspersiasi kami terima kasih Terima kasih.